Intro Universitas Satya Negara Indonesia melantik 603 orang wisudawan dari 4 fakultas di Menara 165 Jakarta Selatan. Dalam pelatihan tersebut, USNI menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Digelar di tengah pandemi COVID-19, wisuda Universitas Satya Negara Indonesia yang ke-25 ini dilakukan secara hybrid online dan offline. Dengan tema peran alumni Universitas Satya Negara Indonesia dalam peningkatan kualitas ekonomi kreatif Indonesia, Rektor USNI, Mary L. Panjaitan, meminta agar alumni USNI mampu menciptakan lapangan kerja untuk menjawab tantangan ekonomi di tengah pandemi. Bahwa dengan adanya COVID-19 ini, ini harus merupakan tantangan. Jadi tantangan-tantangan itulah yang membuat kita harus lebih kreatif untuk menuju ekonomi ke depan dan harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dalam pelaksanaan wisuda tahun ini, USNI menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan membatasi jumlah mahasiswa yang dilantik hanya 25 persen. Untuk penerapan protokol, kita menerapkan protokol yang sudah distandarkan dari saat gas COVID-19. Gimana? Setiap mahasiswa harus sudah divaksin minimal, vaksin yang pertama. Kemudian pada saat acara, mahasiswa yang datang ke venue itu sudah harus disuap antigen. Alhamdulillah juga protokol kesehatan dari pihak kita, khususnya IO, dengan pihak Menara 165, itu sangat amat ketat. Kita juga untuk yang datang ke sini juga harus ada lampiran suap antigennya juga. Terus kita juga harus yang sudah divaksin. Jadi kalau tidak ada vaksin, bukti vaksin dan suap antigen itu tidak boleh masuk. Wisuda mahasiswa USNI dengan protokol kesehatan yang ketat di tahun kedua pandemi COVID-19 ini diharapkan menjadi standar baru sehingga keamanan dan kenyamanan para wisudawan serta pihak-pihak terkait tetap terjaga. Dari Jakarta, Rian Rahman, Guntur Zulkarnain, AINIS melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.